Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya Garis Kicom Ini sudah menjelang Mau lebaran ya Gak terasa sudah mau lebaran Tapi di Pasadurung masih cukup rame ya Untuk lebaran Kayaknya ada yang lebih cepat ya Mamadiah kayaknya hari Jumat ya Sudah diumumin hari Jumat lebaran Teman-teman kalau pengen lebih cepat ya Ikut Mamadiah ya Kalau negara Atau ikut pemerintah Kayaknya hari Sabtu ya Kalau enggak minggu teman-teman Buat yang mungkin pas lebaran Mau di ke Solo Atau dari luar kota Main ke Solo Pengen bermain Ke Pasar Burung Depok Solo ya Ini sudah saya tanyakan beberapa kios Untuk hari lebaran itu tetap buka teman-teman Nah jadi yang mau ke sini Pas hari lebaran silahkan ya Rata-rata itu buka Karena kenapa ya Karena burungnya kan harus Butuh makan juga ya Tiap hari butuh makan Jadi enggak ada liburnya Walaupun lebaran ya Mungkin paginya aja enggak buka Siangnya sudah buka Oke kita review sedikit stok ya Ini ada gelatik ya Ini ada gelatik ya Gelatik 50 ribu teman-teman Baru datang terus Gelatik ini lumayan sudah rajin bunyi ya Walaupun kondisinya enggak begitu bagus sayapnya Tapi sudah rajin bunyi Kemudian ada decumini teman-teman Lihat decumini ini bagus banget Utuh Full utuh ya Hekornya juga masih ada Ini cukup murah Harganya 40 ribu teman-teman Tuh Mapan juga ya burungnya ya Kemudian di sampingnya Ini tralis mahkota Ini jarang ada Ini juga mapan banget Belum nge-for Tapi ya Tapi juga sudah rajin bunyi Ini 30 ribu aja nih Uh cakep banget ini burung Oke kita geser ke sampingnya ya Ini ada mantenan gunung Kalau yang satu ini enggak perlu diragukan ya Mau beli bahan pun Pasti rajin bunyi ya Sampai rumah ya Jadi kalau beli burung mantenan ini Enggak saya ragu ya Dijamin gampang bunyi teman-teman Apalagi yang kuning ya Kemudian lanjut ke sampingnya ya Ini tepos dada perak ya Namanya aja keren ya Cuman ini masih agak polah ya Tuh masih agak polah Ini 30 ribu aja Ini baru datang jadi Ini belum mapan Agak polah teman-teman Kita lihat ke sampingnya Ini Wuh cantiknya minta Ampun Ini sikatan emas teman-teman Sesuai namanya ya Tuh dadanya itu mengkilap Kuningnya itu keemasan Jadi nyala banget Seperti emas ya Wuh warnanya tuh Nyegerin banget ini Bagus ini Ini kalau sudah gacor juga Suaranya Wuh mendayu-ndayu teman-teman Syahdu pokoknya Oke kita geser ke sampingnya ya Ini ada perenja Ini 25 ribu aja teman-teman Wuh cuman bukung ya Belum bunyi ini teman-teman Kita geser ke sampingnya ya Wuh ini Dacum ini lagi ya Oh ini juga utuh ini teman-teman Cuman lebih mapan yang tadi ya Ini lumayan giras Sama ini Tampilannya sama Cuman lebih mapan yang tadi Kita geser ke sampingnya ya Ada gelatek lagi ya Kalau gelatek belum bunyi itu Harganya 40 ribu teman-teman Ini juga ada Dacum ini lagi ya Wuh ini mapan teman-teman Wuh ini mapan banget ini Kemudian sampingnya ini Ada cucak ranting teman-teman Ini cukup murah ya 25 ribu aja lah Kalau jantan kepalanya ada hitamnya itu Cucak ranting ya Kemudian sampingnya ini kosong Ini sudah laku teman-teman Baru aja sudah laku Terus sampingnya ini ya Ada sirtu ya Cuman masih giras Ini 25 ribu juga Jantan betina kurang tahu ya Agak susah kalau ini ya Sirtu ya Katanya sih mulutnya hitam Kalau jantan teman-teman Nah ini ada perenja lagi Perenca ini 30 ribu Bodinya utuh ya tuh Ekornya juga utuh Bagus ini Sampingnya pun juga utuh ya nih Dua ini utuh Bagus-bagus teman-teman Silahkan pilih sendiri ya Kemudian sampingnya ada Belate lagi ya Wah belate emang gak ada matinya ya Tiap hari ada ya Enggak mengenal musim Nah ini sikatan emas lagi Tuman mapan tadi ya Ini agak Kelobrakan ya ini Emang musim penghujan Kayaknya ini ya Baru musimnya sikatan emas ya Tuh banyak Ada beberapa ekor teman Ekornya rata-rata gak ada ya Emang gampang Putus teman-teman ekornya Cuman juga Gampang tumbuh lagi Jadi santai ya Tuh ada perenja Lagi teman-teman Perenja sama Sikatan emas ini Datang yang paling banyak ya Tuh Perenja lagi teman-teman Sama ini 30 ribu ya Buat teman-teman yang belum subscribe di channel saya Sampai lupa ya Bisa subscribe dulu channel saya Supaya tidak ketinggalan Video-video dari saya Nah ini datang yang menarik teman-teman tuh Ini cakep banget Ini bulunya cakep banget Warnanya Kombinasi warnanya itu Bagus banget menurut saya teman-teman Ini paruhnya warnanya kuning ya Terus ada pipinya itu loh Alisnya Pipi itu Warnanya biru Biru berlian ya teman-teman tuh Lihat Oh Biru nyala seperti itu Terus badannya ini warnanya Coklat kehitaman teman-teman Ini ukurannya besar ya Sebesar koksai Ini burung termasuk Jarang ada di pasar ya Yang pelihara burung ini pun juga Jarang Ini burung endemiknya itu Kalau di dunia ya Itu ada di Malaysia Terus Thailand Kemudian untuk di Indonesia sendiri Terdapat di Pegunungan Sumatera ya teman-teman Jadi tidak terdapat di tempat lain Kalau di Indonesia Berada di pegunungan Sumatera Untuk persebarannya Burung ini bukan burung endemik ya Sebenarnya ya Kalau teman-teman tahu Burung wambi ya Yang berasal dari Cina Nah itu masih punya Satu kerabat ya Sama burung ini Wambi Terus Poksai jambul Nah itu masih satu kerabat Sama burung Poksai hitam Oh iya Sampai lupa gak nyebut namanya ya Ini poksai hitam teman-teman Sekali lagi Poksai hitam Ada juga yang menyebut itu Poksai rambu Kalau gak salah Tapi Nama Tenarnya itu Poksai hitam Teman-teman Kalau di Hutan sendiri Untuk makanan burung ini Biasa ya Makan ini ya Belalang Terus kupu-kupu Terus biji-bijian juga doyan ini teman-teman Kemudian untuk Suaranya ya Kiri khas dari suara burung ini Kayak seperti menjerit teman-teman Hampir seperti poksai jambul ya Jadi suka menjerit-jerit itu Nah itu Kiri khas utama dari burung ini Menjerit-jerit suaranya teman-teman Untuk kombinasi warnanya Super-super cantik ya Lihat ini Uh Matanya ini Biru ya Alisnya Atau Kasah matanya ini Warna biru ya Terus Parunya ini Warna kuning Tapi kuning keorenan Lihat Untuk harga sendiri Burung ini Kisaran harganya 200-300 ribu Tergantung kondisi Barang ya Kalau barang stoknya banyak Itu pasti diobrol Kalau datangnya Cuma sedikit ya Ini berapa ekor ini Itu pasti jatuhnya Harganya nanti mahal tuh Gampang jingat juga ya Melihat Ini di kamera Diem aja tuh Oke semoga ini Bisa menambah referensi Teman-teman ya Pengetahuan tentang Jenis-jenis burung Di Indonesia Semoga Bermanfaat Harganya Bermanfaat